Kedeleh maut jelit 27. Wajahnya nampak berpenyakitan, rasa bimbang dan tak habis mengerti menghiasi mukanya yang kuyuh, agaknya dia tak tahu ke manakah dirinya telah dibawa. Hingga dirinya diseret menuju ke depan mimbar, kedua orang dayangnya siahang mau pendueh yang tak nampak turut serta datang ke situ. Agaknya KHO yang ciu berada dalam semakin lemah hitampak napasnya terengah-engah sambil merontas runya, encizin, encili sebenarnya apa yang telah terjadi, tempat apakah ini dengan pandangan matah yang sayu dan payah dia memperhatikan sekejap di sekeliling sana, Sementara rasa heran dan curiga menyelimuti wajahnya. Dengan suara sedingin es cunhang lengcu berkata, KHO yang ciu, setelah kejadian berkembang begini, kami pun tak bermaksud mengelabui dirimu lagi, terus terang saja ku katakan, sebenarnya di antara kita merupakan busul bebuyutan, hak kekatnya antara kita tak ubahnya bagaikan air dengan api, cici berdua jangan bergurau, teriak KHO yang ciu makin kebingungan. Kalian, dengarkan baik-baik, kami sama sekali tidak membohongimu, sambung hei-eim lengculis yang soat dengan suara ketus. Dahulu kami baik kepadamu karena kami hendak memperalat dirimu untuk membatasi umat persilatan dan sekarang kami akan memperalat dirimu kembali untuk memaksa KHO Beng agar menyerahkan kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut, berubah hebat paras muka KHO yang ciu, agak tergagat katanya, sungguh titik sungguh ini kau tahu, siapakah orang yang duduk di atas itu? Terus terang saja kami katakan, dia adalah guru kami. Dewi Inuna KHO yang ciu berteriak keras, ia bermaksud untuk bangkit berdiri. Tapi sayang dia sudah lupa kalau posisinya saat ini sangat lemah tau-tau kepalanya terasa amat pening dan seketika itu juga roboh. Tak sadarkan diri Cun Hang Leng Cu segera membungkukan badan memberi hormat ke atas mimbar. Katanya, harap suhu sudi memberi petunjuk untuk menyelesaikan persoalan ini. Dewi Inun tertawa terkekeh-kekeh. Totok Daulu seluruh jalan darahnya kemudian sekap dia di dalam kamar tahanan, setelah itu beritahu kepada KHO Beng agar dia datang kemari menukar cicinya dengan dua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut kemudian sambil berpaling kembali serunya, Ciu Hoa. Teng Soat Ciu Hoa dan Teng Soat Leng Cu sering tak melompat bangun sambil berseru, Tecu siap menerima perintahi dengan wajah serius Dewi Inun berkata, kalian berempat kerjakan tugas ini bersama-sama, setiap orang yang termasuk anak buahku boleh kalian pergunakan bila mana perlu, yang penting selesaikan tugas ini secepatnya baik, Tecu terima perintah jawab Ciu Hoa dan Teng Soat Leng Cu serentak tiba-tiba Cun Hang Leng Cu berseru agak sangsi, lapor suhu, bila kita sampai berbuat demikian kemungkinan besar rahasia letak gua pengikat cinta ini akan ketawan musuh bisa jadi malah menyebabkan timbulannya pelbagai kesulitan di kemudian hari, Dewi Inun tertawa hambar, pertama, bila pekerjaan ini telah selesai dikerjakan maka aku akan segera memimpin semuanya, semua jago pulang ke markas besar, secara otomatis semua bangunan yang berada di bukit Cian San ini bakal ditinggalkan dengan begitu saja setelah berhenti sejenaki lanjutnya, kedua, di saat kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Bubo sudah didapatkan kembali, apakah kalian benar-benar hendak membebaskan mereka kakak beradik berdua dengan begitu saja tentu saja tidak jawab Cun Hang Leng Cu sambil memutar biji matanya jadi maksud suhu, tecu, tentu saja harus membabat rumput sampai akar-akarnya, kita tak boleh membiarkan kedua orang anak jadah tersebut hidup terus di dunia ini, seru Dewi Inun sambil menggertap giginya menahan emosi tecu pasti akan melaksanakan pesan suhu, hanya kali ini, tidak sampai Cun Hang Leng Cu menyelesaikan ucapannya, Dewi Inun telah menukas lagi dengan suara dalam, bila kali ini menderita kegagalan lagi, kalian berempat akan menerima hukuman yang paling berat keempat orang Leng Cu itu sering tak membungkukan badan sambil berseru, suhu tak usah khawatir, kali ini tecu berempat pergi pasti tak akan membuat suhu kecewa, sementara itu seluruh jalan darah di tubuh KHO yang Ciu telah tertotok oleh Hei Im Leng Cu Lisian Soat di saat ia jatuh tak sadarkan diri tadi, keadaannya saat ini tak jauh berbeda seperti orang mati, kesadarannya hilang dan tubuhnya lemas tak bertenaga maka dibimbing oleh beberapa orang dayang, tubuhnya kembali diseret keluar dari ruangan sidang memandang hingga semua orang sudah pergi, Dewi Inun baru bangkit berdiri sambil tersenyum, dayang berbaju perlente yang berdiri di sisinya buru-buru berteriak lagi dengan suara lantang, tutup sidang di tengah suara teriakan yang keras itulah, Dewi Inun diiringi kedua orang nenek tersebut mengundurkan diri ke ruang dalam melalui jalan rahasia semula, sementara itu KHO Beng bersama Cinsian Kun sekalian telah menelusuri puncak bukit dalam usahanya melacak sarang musuhnya, tatkala mereka sudah berada setengah li dari puncak bukit, mendadak Cinsian Kun menarik ujung baju KHO Beng sambil bisiknya, puncak bukit itu gundul tanpa tumbuhan, sudah jelas tiada bagian tempat yang menarik perhatian, aku rasa justru lembah di situ yang amat mencurigakan, bagaimana kalau kita lakukan pemeriksaan lebih dulu atas lembah tersebut KHO Beng berpikir sebentar, kemudian ia manggut-manggut, yaa, perkataan Nona memang benar. Maka dengan ilmu menyampaikan suara dia segera memberitahukan kepada Molim agar berbelok ke samping kiri langsung menuju ke sebuah lembah yang rimbun, siapa tahu justru karena perbuatannya ini secara kebetulan sekali mereka telah menghindari pos penjagaan yang diatur di seputar puncak bukit itu sepanjang jalan Molim sekalian menelusuri hutan dengan langkah lebar, sepanjang jalan dia pun sibuk mengatur Mokim, Rumang dan Hapukim sesuai dengan petunjuk yang diterimanya dari KHO Beng. Tiba-tiba terdengar Molim berseru dengan suara keras, Saudara-saudaraku, kenapa sih kita begitu apes sehingga segala pekerjaan sepertinya tak pernah lancar, dengan susah payah kita berhasil mengadakan hubungan dengan situatnya, eee, siapa tahu dia justru melakukan bunuh dirinya, nasib kita memang lagi gelap, makanya, sambung rumang cepat, sementara pembicaraan berlangsung, mereka telah memasuki lembah bukit itu. Petohonan yang tumbuh dalam lembah tersebut sangat lebat lagi rimbun, jalan setapak pun susah dilewati, bukan saja hening sepi tak kedengaran sedikit suara pun, bahkan sesosok bayangan manusia pun tidak nampak dengan suara lantang Hapukim segera berseru, sebelum melakukan bunuh diri, situat dia juga tak meninggalkan pesan apapun, kemanakah kita harus mencari rekan-rekannya, eee, si tua bangka itu betul-betul si telur bedusuk, biarpun ada suaranya tak terlalu lantang, samun gemah suaranya telah mengalun di seantro lembah, asal di situ ada orangnya sudah pasti suara tersebut akan kedengaran. Tapi sungguhani selain gemah panggilan suara sendiri, dari lembah tersebut tak kelihatan sesuatu reaksi apapun. Dengan gemas rumang memungut sebutir batu dan ditimpuk ke dalam hutan seraya berteriak makin dipikir rasanya hatiku semakin mendongkol, kalau bisa akan kuobrak abrik bukit ini hingga rata dengan tanah tangannya segera diayunkan ke depan, sebutir batu pun meluncur ke depan dengan dasyatnya. Belar, diiringi suara benturan yang sangat keras, sebatang pohon kecil yang terkena tumpukan batunya patah seketika itu juga menjadi dua bagian, batang pohon itu pun segera roboh ke tanah tapi pada saat itu pula kedengaran suara orang membentak keras dari balik hutan. Hei, siapa yang berkauk-kauk di sini tengah malam buta begini? Huhuhuh, benarkah di dunia ini tiada tempat yang betul-betul tenang tampak seorang kakek berambut putih yang berperawakan kecil lagi ceking dan membawa sebuah tongkat berkepala ular munculkan diri di samping pohon yang tumbang itu, dia langsung melotot ke arah mulim sekalian sambil tertawa terkekeh-kekeh mulim sebera berseru, Maaf orang tua, kami datang untuk mencari seseorang, HMMM, sekalipun maksud kalian hendak mencari orang, toh bukan begitu caranya seru si kakek berambut putih itu sambil mendengus. Masa di tengah malam buta begini datang ke lembah untuk mencari orang, benar-benar perbuatan orang eh dan siapa sih yang kalian cari sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal, mulim berkata agak gugup, apakah kau orang tua kenal dengan Tiahu Hoat HMM, mendengar namanya pun belum pernah, sahut kakek itu sambil mendengus. Siapa yang tak tahu kalau kau sama seperti Tiahu Hoat, sama-sama menjadi anak buah Sianju kata mulim lagi dengan kening berkerut. Hei bocah kunyuki kau jangan sembelarangan bicara, aku tak peduli dewi atau iblis, hayo cepat kalian pergi dari sini, mulim tiada beranjak dari situ, malah setelah memutar biji matanya, ia berkata lagi, kalau begitu sungguh aneh, kalau toh kau bukan rekan Tiahu Hoat, kenapa dirimu bisa berada di bukit Cian San ini HMM, apakah bukit Cian San ini sudah punya pemilik tunggalnya dan orang lain tak boleh datang tentu saja tidak, tentu saja tidak sahut mulim serasa menggeleng, tapi kau orang tua seorang diri bersembunyi di lembah tersebut, sebetulnya apa yang sedang kau perbuat tidur, wanai sungguh aneh sekali. Tak tahan mulim berteriak kalau pingin tidur, seharusnya pergi ke kota atau diusun untuk mencari rumah penginapan. Kalau toh tak punya uang untuk menyewa penginapan, pergilah ke kuil untuk mondok barang semalam, masa kau malah datang ke atas gunung untuk tidur, kakek berambut putih itu mendengus. Baik rumah penginapan maupun dalam kuil sedikit banyak di situ pasti ada orang, bila ada orang tak bisa dihindari lagi tentu rebut, itulah sebabnya aku lari ke lembah yang sepi ini untuk tidur. Hei, sungguh tak disangka tidurku lagi-lagi diganggu oleh kalian beberapa orang telur busuk. Hei, kau lagi maki siapa rumang segera menegur dengan gusar. Tentu saja kau rumang menjadi sewot, sambil mengayunkan kepalanya dia siap menjotos tubuh kakek tersebut. Tapi Molim segera menghadang di hadapannya sambil menegur, jangan bertindak gegabah ternyata KHO Beng telah memberi petunjuk kepada Molim dengan ilmu menyampaikan suaranya untuk menyelidiki nama kakek tersebut. Lebih dulu setelah mencegah rumang, Molim segera menjurah dalam-dalam sambil tanyanya kepada kakek berambut putih itu ramah. Bolehkah aku tahu nama Ciampun? Kakek berambut putih itu tertawa cekakakan, sambil menatap Molim, katanya, jika kulihat dari tampangmu, agaknya kau cuma seorang Buddha asing, tak kusangka orang asing pun mengerti akan tata kesopanan, aku dari Marga Ang bernama Hitsiang, orang menyebutku si kakek tongkat sakti namamu memang tepat sekali orang tua. Ujar Molim kemudian sambil tertawa. Mungkin nama tersebut disesuaikan dengan tongkat kepala ulari yang berada di tanganmu, bukan rupanya diata atau apa yang mesti dibicarakan selanjutnya, maka diutarakannya kata-kata basa-basi untuk mengulur waktu sambil menantikan petunjuk berikut dari KHO Beng. Akan tetapi KHO Beng sama sekali tidak memberi petunjuk lagi kepadanya dengan ilmu menyampaikan suara, sebaliknya malah munculkan diri bersama Cien Siankun. Mereka berdua langsung melayang turun di hadapan si kakek tongkat sakti dan menjura dalam-dalam sambil ketanya, Bu Ampue KHO Beng dan Cien Siankun menjumpai Angloci Ampue buru-buru si kakek tongkat sakti berkata, mana, mana, tapi kemudian sambil menghela nafas, katanya lebih lanjut, makin lama orang yang muncul semakin banyak aku rasa memang susah untuk menemukan tempat yang amat tenang di dunia ini. Bu Ampue memohon maaf yang sebesar-besarnya bila kehadiran kami telah mengganggu ketenangan tidur. Ciam Pue buru-buru KHO Beng berseru. Tapi entah disebabkan urusan apa Ciam Pue munculkan diri kembali di dunia persilatan, ternyata si kakek tongkat sakti bersama Bu Ilojin serta Ginsan Siankun disebut sebagai tiga tokoh aneh dari dunia persilatan. Tapi sejak puluhan tahun berselang jagot tua ini telah hidup mengasingkan diri, tak disangka secara tiba-tiba orang itu muncul kembali di lembah yang sunyi hari ini. Kakek tongkat sakti seurat tertawa terbahak-bahak, ha 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 sebetulnya aku sedang mencari tempat untuk tidur, terus terangku katakan sudah hampir setahun lamanya aku belum pernah tidur yang nyenyak. Aai Ciam Pue memang gemar bergurau tidak ki sama sekali tidak bergurau si kakek tongkat sakti dengan wajah serius, aku dapat memberitahukan kepadamu sejujurnya, tempat tinggalku yang lama di lembah Ciong Ciong Kok di Bukit Pasan boleh dibilang telah berubah menjadi lembah monyet, siang malam selalu kedengaran suara monyet berteriak di situ, kau tahu telingaku ini belum beristirahat dengan tenang barang sejenak saja, oh 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 i kiranya begitu, kata Kha Obeng serius. Mendadak kakek tongkat sakti menatap wajah Kha Obeng lekat-lekat, setelah itu tegulnya, dilihat dari usiamu masih sangat muda, dari mana kau bisa mengetahui nama kuburu-buru Kha Obeng berseru, nama besar tiga tokoh sakti dari dunia persilatan sudah termasyur di mana-mana sekalipun pengalaman Bo Ampue amat cepat pun, namun nama besar Anglo Ciam Pue masih cukup ku kenal kakek tongkat sakti kelihatan gembira sekali setelah mendengar umpakan tersebut, segera karanya, ak-a-a-ai terlalu sungkan, terlalu sungkan, kemudian sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah Kha Obeng kembali katanya sambil tertawa, aku pun rasanya seperti pernah mendengar akan namamu itu, tapi bila ditinjau dari usiamu, sudah pasti namamu ku dengar setelah kemunculanku yang kedua kalinya, tapi dari siapa ku dengar namamu a-a-ai, sekarang tak dapat ku ingat kembali dengan jelas, Kha Obeng berpikir sejenaki kemudian katanya, sungguh beruntung Bo Ampue bisa bersuah dengan Ciam Pue pada malam ini, sebab hubungan Bo Ampue dengan kedua tokoh sakti lainnya boleh dibilang cukup akrab, coba kau jelaskan, hubungan macam apakah yang terjalin antara dirimu dengan mereka berdua tanya kakek tongkat sakti keheranan, Bu Yilo Jin pernah mewariskan ilmu silat kepadaku, bahkan dengan ilmu Mel Teng Tai Hoat telah menghadiahkan tenaga dalam sebesar 40 tahun hasil latihannya kepadaku, meski tiada hubungan guru dan murid, tapi kenyataannya hubungan kami menyerupai guru dan murid, sedang mengenai Gim San Sian Chu, dia adalah guru dari Ciciku. Nah, coba bayangkan sendiri, bukankah Bo Ampue mempunyai hubungan yang akrab dengan kedua orang tokoh sakti tersebut, kakek tongkat sakti segera tersenyum, paling tidakkah sedang mendekati diriku sekarang, tapi hubungan kita akan datar, bahkan bertebu pun baru saja berlangsung, bagaimana mungkin bisa terjalin hubungan yang akrab di antara kita berdua dengan wajah serius. K.H.O. Beng berkata, berbicara dari nama serta kedudukan Ciam Pue untuk bertemu muka saja sudah sukar bagi orang lain, tapi kini Bo Ampue bisa berbincang-bincang denganmu, hal ini sudah terhitung suatu kejadian yang beruntung sekali taknya nakasih bocah muda pandai sekali berbicara, begini saja, bagaimana kalau kita mengikat petali persahabatan buru. Buru K.H.O. Beng memberi hormat sambil serunya Ciam Pue, hal ini tak berani ku terima, masa Bo Ampue harus saling menyebut sobat dengan Ciam Pue kembali kakek tongkat sakti tertawa, kau jangan salah duga, kau toh tahu aku tak berakal menerima murid, sekalipun ingin mengorek kepandaianku sedikit demi sedikit pun tak mungkin bisa terjadi dan lagi, aku pun tak mampu menerima dirimu sebagai muridku, sekarang teringat sudah aku siapakah dirimu yang sebenarnya, dengan wajah serius ditatapnya wajah K.H.O. Beng lekat-lekat, kemudian ujarnya lebih jauh, kau adalah keturunan dari perkampungan Hui Im Cheng, sekarang telah berhasil mempelajari ilmu silat dari kitab pusaka Tian Goan Buboh yaa aku memang sudah tua, otaku sudah tak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, padahal baru-baru berselang ku dengar berita tentang dirimu, siapa tahu hari ini sudah hampir melupakannya kembali, kalau begitu Ciam Pue pun sudah mengetahui persoalan si Dewi Inwen baru santoh sudah ku katakan dengan jelas, kata kakek tongkat sakti sambil tertawa, aku tak ambil peduli Dewi atau Setan, yang ku perhatikan justru pada sudut yang lain, yaitu kemunculan partai kupu-kupu baik K.H.O. Beng maupun Cinsian Kun sama-sama dibuat tertegun setelah mendengar perkataan tersebut, kalau begitu kedatangan Ciam Pue ke tempat ini bukan disebabkan untuk mencari tempat tidur, bukan kata K.H.O. Beng kemudian sambil tertawa, kakek tongkat sakti tertawa bergelak, haa 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 haa, aku datang kemari sesungguhnya memang untuk itu, namun aku pun merasa amat terkejut atas munculnya kembali partai kupu-kupu di dalam dunia persilatan, Ciam Pue, tak nyana kau pun memandang serius kemunculan partai kupu-kupu tersebut, nampaknya partai kupu-kupu tak boleh dianggap enteng bukan cuma tak boleh dianggap enteng dengus kakek tongkat sakti, padahal kekatnya persoalan ini harus dianggap sebagai satu-satunya masalah yang terbesar dan paling serius dari dunia persilatan, aku sebagai salah satu anggota dunia persilatan tentu saja tak boleh duduk berdiam diri saja, itulah sebabnya meski aku mencari tempat yang tenang untuk tidur yang nyenyak, sesungguhnya kedatanganku kemari adalah untuk mencari seseorang, tapi hingga kini orang yang ku cari belum juga ditemukan, siapa sih yang Ciam Pue cari tak tahan? K.H.O. Beng bertanya, orang dari Margatian bernama Cun Yang, dia adalah sahabat karibku tapi sudah tiga puluhan tahun belum pernah bersuhamuka, diam-diam K.H.O. Beng menyebut nama orang itu berulang kali, terasa olehnya nama Tian Chun Yang amat asing baginya, karena itu sambil mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya lagi, tahukah Ciam Pue bahwa di antara anak buah Dewi Inun terdapat pula jago-jago lihai dari Partai Kupu-Kupu Kakek Tongkat Sakti tertawa lebar, padahal tiada sesuatu yang perlu diherankan dalam persoalan ini, siapa tahu Siam Chu tersebut adalah tokoh terpenting dalam Partai Kupu-Kupu. Tapi yang terpenting dari kesemuanya ini masih tetap berada Seng Chiang Bun Jin dari Partai Kupu-Kupu yaitu Ui Sikong, apakah lo Ciam Pue kenal dengannya tanya K.H.O. Beng agak tertegun. Kakek Tongkat Sakti menggeleng. Kenal sih tidak kita, tapi sebelum aku mengasingkan diri dari keramaian dunia perselatan dulu, aku sudah mendengar tentang keturunan Partai Kupu-Kupu yang dibangkitkan dari keruntuhan dan sedang mempelajari sejenis ilmu sesat di suatu lembah yang terpencil, adapun pentolan dari kesemuanya itu tak lain adalah Ui Sikong, satu-satunya putra Tianit Ketua Partai Kupu-Kupu yang telah tewas di tangan tiga dewasi GW Asam Sian Tempohari, semenjak saat itu aku sudah bisa menduga bahwa suatu saat Partai Kupu-Kupu pasti akan muncul kembali ke dalam dunia perselatan, lo Ciam Pue, pengetahuanmu sangat luas, aku rasa di antara Partai Kupu-Kupu dengan tiga dewasi GW Asam Sian pasti sudah terjalin hubungan dendam sakit hati yang tak mungkin terselesaikan dengan damai bukan kakek tongkat sakti manggut-manggut, aku rasa ada tiga tujuan Partai Kupu-Kupu muncul kembali dalam dunia perselatan, pertama mencari kitab pusaka Tian Goan Buboh yang hilang, kedua menuntut balas kepada tiga dewasi GW Asam Sian dan ketiga membantai umat perselatan untuk menyampaikan rasa bencinya selama ini, setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata lebih jauh, kini terbukti kitab pusaka Tian Goan Buboh berada di tanganmu, otomatis kau pun terseret pula di dalam peristiwa ini Bu Ampue sama sekali tak tahu kalau kitab pusaka Tian Goan Buboh adalah barang milik Partai Kupu. Kupu, selain itu, tak usah kau jelaskan kepada kutukas kakek tongkat sakti. Padahal kitab pusaka Tian Goan Buboh bukannya milik Partai Kupu-Kupu sejak permulaan. Hanya saja turun-temurun kitab tersebut beralih tangan sampai akhirnya jatuh ke tangan mereka jadi siapakah pencipta kitab tersebut hingga kini masih merupakan teka-teki besar namun yang pasti kitab pusaka Tian Goan Buboh adalah sumber bencana, sejak 100 tahun berselang di mana Partai Kupu-Kupu membantai dunia persilatan, hingga peristiwa berdarah yang menimpa perkampungan Hui Im Cheng pada belasan tahun berselang semuanya sudah ditandai dengan ceceran darah di mana-mana yaa perkataan Tian Poe memang betul, karena memang begitulah kenyataannya ucap KHO Beng Lirih setelah menghela nafas kembali. Kakek Tongkat Sakti berkata, kita memang tak bisa berbuat banyak terhadap peristiwa yang telah terjadi tapi menurut umatku, persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah menghentikan pembantaian berdarah yang tampaknya sudah mulai melanda dunia persilatan ini. Lantas apa pendapat Tian Poe tentang persoalan ini sesudah menengus dingin? Kakek Tongkat Sakti berkata, tindak tanduk Partai Kupu-Kupu kelewat buas dan tak berperi kemanusiaan, mereka tinggi hati karena menganggap ilmu silatnya paling top, selain itu berambisi pula untuk menumbangkan semua kekuatan yang ada dalam dunia persilatan oleh sebab itu satu-satunya jalan adalah dengan membunuh untuk menghentikan pembunuhan kita tumpas Partai Kupu-Kupu hingga ke akar-akarnya dengan begitu keamanan dunia persilatan baru bisa terjamin KHO Beng berpikir sebentar, kemudian katanya konon tiga dewasi GW Asam Sian tinggal di Pulau Bongli Sian Tzu entah peristiwa itu terjadi pada seratus tahun berselang setelah tiga dewasi GW Asam Sian bekerja sama menumpas ketua Partai Kupu-Kupu Itian Yit dengan menderita kerugian hampir 50 tahun hasil latihan ketiga dewa tersebut kembali ke Pulau Bongli untuk memulihkan kembali kekuatannya tapi 30 tahun kemudian secara beruntun mereka telah pulang ke Alembaka jangan lagi tiga dewa pribadi sekalipun keturunan mereka pun kini sudah mencapai generasi yang ketiga yaitu cucu-cucunya tapi pihak Partai Kupu-Kupu Toh takkan peduli sampai di manakah generasi penerus dari tiga dewa tersebut jelas mereka hanya akan melampiaskan rasa benci dan dendamnya kepada ahli waris mereka bertiga bukan demikian kakek tongkat sakti manggut-manggut yaa tentu saja demikian tapi ahli waris tiga dewa mendadak dia menghela nafas dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya sebenarnya bagaimana dengan KTFI R keturunan tiga dewa desak KHO Bengkah Ranan setelah lama sekali termenung akhirnya kakek tongkat sakti berkata keturunan dari tiga dewa minim sekali jumlahnya hingga sekarang cucu tiga dewa masing-masing cuma seorang usianya pun telah mencapai 7-80 tahun tapi mereka sudah tidak menetap di Pulau Bongle lagi lantas mereka telah pergi kemana tak ada yang tahu kakek tongkat sakti menggeleng bahkan tak ada yang tahu pula karena persoalan apa mereka sampai meninggalkan Pulau Bongle tersebut tapi hubunganku dengan si Dewa Anghek Tiancu yang paling akrab itulah sebabnya aku sengaja melacaki jejaknya sampai di mana-mana oh 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 rupanya Ciam Pueh sedang mencari keturunan dari tiga dewa selakah Haobeng tapi si Dewa Buhek sambil tertawa kakek tongkat sakti berkata Dewa Buhek merupakan gelar yang dipergunakan Tun Temurun dulu gelar itu dipergunakan kakek Tiancun yang dan sekarang dipakai olehnya sendiri namun, dunia begini luas siapa tahu dia telah pergi kemana apakah keturunan tiga dewa sudah mengetahui tentang berita menunculnya partai kupu-kupu dalam dunia persilatan kakek tongkat sakti menghelana pas panjang aaai justru persoalan inilah yang amat merisaukan hatiku lagi pula berbicara menurut situasi yang ada sekarang kendatipun jago silat yang berpihak kepada kita cukup banyak jumlahnya tapi selain keturunan dari tiga dewa siapa lagi yang mampu membendung agresi dari partai kupu-kupu aaai kalau begitu badai pembunuhan yang melanda dunia persilatan sudah tak mungkin bisa dihindari lagi tanya KHO Beng dengan kening berkerut kencang kakek tongkat sakti tertawa getir berbicara yang sebenarnya badai pembunuhan sudah mulai melanda dunia persilatan bukankah di mana-mana sudah terjadi pembunuhan berdarah yang menimpa umat persilatan KHO Beng terbungkam tak mampu menawap pertanyaan itu sampai lama kemudian dia baru berkata apakah Chiampue akan melanjutkan tidurmu kalau begitu biar Goampue mohon diri lebih dulu setelah dibangunkan oleh suara kalian yang berisik sekarang aku tak berminat untuk tidur lagi lalu sambil tertawa ia berpaling dan melanjutkan di tengah malam buta begini sebenarnya karena persoalan apa kalian mendatangi bukit yang terpencil ini bukit Ciansan merupakan sarang dari Dewi Inun serta anak buah handalannya bisa jadi Dewi Inun pribadi juga tinggal di bukit ini sekarang Boampue sedang berusaha melacaki letak sarang mereka itu apakah telah berhasil ditemukan belum pemuda itu menggeleng tak kusangka gerak arik mereka begitu misterius dan sangat rahasia aku lihat bukan pekerjaan yang gampang untuk menemukan tempat persembunyian mereka lantas apa rencana kalian sekarang Boampue bermaksud meneruskan pelacakan di sekitar tempat ini bila tak berhasil kami akan segera tinggalkan bukit Ciansan bagaimana dengan Ciam Boe sendiri setelah memperhatikan sekejap sekitar tempat itu kakek tongkat sakti berkata aku toh tak bisa tidur lagi tentu saja akan kutemani kalian kita baru berpisah setelah meninggalkan bukit Ciansan nanti silahkan Ciam Boe buru-buru KHO Beng berseru tapi kakek tongkat sakti segera menggelengkan kepalanya berulang kali katanya, aku kurang hafal dengan daerah di sekitar sini lebih baik kalian saja menjadi petunjuk jalanku maka Molim sekalian berempat pun diperintahkan untuk berangkat lebih dulu sementara KHO Beng, Ciansyan Kun serta kakek tongkat sakti mengikuti dari belakang kali ini mereka berangkat menuju ke belakang bukit suasana di atas bukit tersebut amat sepi hening dan tak kedengaran sedikit suara pun seakan-akan bukit tersebut adalah sebuah bukit kosong yang tidak berpenghuni mendadak dari kejauhan sana muncul tiga sosok bayangan manusia yang meluncur datang dengan kecepatan tinggi menanti Molim sekalian mengetahui akan kehadiran orang-orang tersebut kedua belah pihak sama-sama tertegun dan serentak menghentikan perjalanan KHO Beng, Ciansyan Kun serta kakek tongkat sakti yang menyaksikan dari kejauhan peristiwa tersebut segera menyusupkan diri kebalik pepohonan yang rimbun dan menyembunyikan diri dengan ilmu menyampaikan suara KHO Beng segera berbisik kepada kakek tongkat sakti tak disangka kita akan bersuah disini mereka bertiga adalah pelindung hukum dari Dewi Ing-Wen yaitu anggota dari partai kupu-kupu yang menghebohkan itu ternyata mereka bertiga adalah Teng Bok Kong, Liok Ciang serta Ong Tian Siang bagus sekali kakek tongkat sakti segera berseru dengan ilmu menyampaikan suara ingin kulihat manusia macam apakah mereka itu dalam pada itu Teng Bok Kong sekalian telah membentak sambil tertawa dingin hehehehe, kebetulan amat, kami memang sedang mencari kalian beberapa orang sungguh tak disangka kita akan bersuah di bukit ini kemudian dengan nada berat, hardiknya, ada urusan apa kalian datang ke bukit Cianshan ini kami sedang mencari kalian jawab molim cepat jawaban tersebut segera membuat Teng Bok Kong jadi tertegun serunya kemudian, besar amat nyali kalian kemana perginya Tia Hu Hoat justru karena persoalan ini kami khusus datang kemari Tia Hu Hoat telah tewas, kamilah yang telah mengubur jenasahnya apa sebabnya dia tewas tanya Teng Bok Kong lagi sambil kertak gigi molim menghela napas panjang, aaaai dia mati karena bunuh diri bahkan kematiannya mengenaskan sekali Ong Tiansyang tak bisa menahan diri lagi, dengan suara dalam segera bentaknya, hayo cepat ceritakan keadaan yang sebenarnya bila berani berbicara sembarangan, hati-hati dengan nyawa kalian semua kami memang sengaja datang ke bukit Cianshan untuk melaporkan kejadian ini kepada Dewi Inun tutup mulut bentak liok Cian keras-keras nama Siancu bukan sebutan yang boleh diucapkan sembarangan orang HMM, cepat katakana, apa yang sebenarnya telah terjadi sesudah menghela napas panjang molim beru berkata, kami telah bersuah dengan Tia Hu Hoat di kuil Luchon Bio tatkala ia sedang mengajak kami merundingkan persoalan penting tiba-tiba muncullah seorang pelajar Rudin yang amat dekil siapa namanya katanya Teng Bok Kong, molim pura-pura mikir sejenak akhirnya sambil bertepuk tangan serunya ah, betul dia bernama Si Pelajar Rudin Ho Heng Pelajar Rudin Ho Heng bisik Teng Bok Kong sambil menggigit bibir tak disangka bajangan tua ini pun muncul kembali di dalam dunia perselatan apa yang dia lakukan perdebatan segera terjadi antara dia dengan Tia Hu Hoat kami lihat pembicaraan di antara mereka saling bertolak belakang sampai akhirnya terjadilah pertarungan yang amat seru kami benar-benar tidak menyangka kalau Si Pelajar Rudin yang kelihatannya ceking dan tak bertenaga itu ternyata memiliki kepandayan silat yang begitu tangguh tidak sampai dua gebrakan kemudiannya telah berhasil memetik kupu-kupu di ujung senjata Tia Hu Hoat sampai di situ Tia Hu Hoat pun mengaku kalah dan siap berlalu dari situ siapa tahu si Pelajar Rudin itu tidak mengijankan pergi membunuh orang tak lebih kepala menempel tanah apalagi yang hendak diperbuatnya Tanya Tan Bok Kong sambil menggertak git dia memaksa Tia Hu Hoat untuk memberitahukan tempat dan alamat si Ancu tapi permintaan tersebut ditampik oleh Tia Hu Hoat kemudian entah mengapa ternyata ia menggigit putus lidah sendiri dan bunuh diri bagaimana dengan si Pelajar Rudin Ho Heng tanya Tan Bok Kong setelah berpikir sejenak dia pergi dari situ ucap molim sambil menggeleng kemanakah dia pergi aku kurang jelas dengan kemarahan yang meluat Teng Bok Kong berkata Tia Buki telah salah menilai orang itulah sebabnya dia mengundang bencana kematian bagi diri sendiri aku rasa kalian berempas sama sekali tak berguna lebih baik ku hantar kalian pulang ke rumah nenek saja hitung-hitung untuk melampiaskan rasa dendam Tia Buki sambil berkata dia segera mempersiapkan panji kupu-kupunya untuk melancarkan serangan molim menjadi sangat tetap ranjat setelah menyaksikan kejadian itu cepat-cepat matanya celingukan ke sekeliling tempat tersebut kemudian sambil menggoyangkan tangannya berulang kali ia berseru tunggu dulu tunggu dulu jangan buru-buru turun tangan Teng Bok Kong mendengus dingin sambil melintangkan senjata panji kupu-kupunya di depan dada ia berseru apalagi yang hendak kau ucapkan agaknya molim cukup mengetahui akan kelihayan ketiga orang tersebut dengan kemampuan yang dimilikinya bersama rumang sekalian berempat paling banter cuma bisa menahan seorang saja bila musuh turun tangan bersama mustahil bagi mereka untuk bisa meloloskan diri di samping itu dia pun tidak tahu apakah KHO Beng sekalian berada di sekitar situ atau tidak maka sambil tertawa paksa katanya terhadap kematian Tia Hu Hoat sesungguhnya kami turut bersedihwati tapi ilmu silat yang dimiliki si pelajar Rudin Ho Heng kelewat tinggi tak mungkin bagi kami untuk membantunya oleh sebab itu terpaksa kami berangkat ke Bukit Cian San untuk memberi laporan Teng Bok Kong sebera mendengus dingin dari mana kalian tahu tentang Bukit Cian San Molim menjadi tertegun setelah mendengar pertanyaan itu tapi segera jawabnya kami pernah mendengar pengakuan Tia Hu Hoat yang Konon berdiam di Bukit Cian San oleh karena itulah terpaksa kami datang ke Bukit Cian San untuk beradu nasib si pelajar Rudin itu telah pergi kemana tanya Teng Bok Kong kemudian dengan suara dingin dia telah pergi ke lembah hati Buddha Konon hendak mencari Builo Jin serta Hwasyo Daging Anjing Teng Bok Kong sebera tertawa dingin apalagi yang hendak kalian sampaikan sambil berkata senjatanya kembali dipersiapkan tampaknya ia sudah berniat untuk turun tangan lagi selain itu Molim jadi tergagap hingga sekarang KHO Beng masih belum tahu kalau kami telah menghianatinya ia masih menganggap kami sebagai orang kepercayaannya ini berarti kami dapat memperalat dirinya dan pelan-pelan berusaha untuk mencuri kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Bu Teng Bok Kong sebera mengulapkan tangannya seraya berkata tidak usah dilanjutkan kata-katamu itu terus terang saja aku katakan Sian Chu sudah bosan dengan Kho yang membuang waktu seperti itu kemudian setelah berhenti sejenaki bentaknya keras-keras apalagi kah sudah tiada perkataan lain hayo bersiap-siaplah untuk menerima kematian senjata panji kupu-kupunya digetarkan siap hendak menyerang tubuh Molim di saat yang kritis itulah mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara nyaring tunggu sebentar menyusul suara bentakan itu tampak empat sosok bayangan manusia melayang turun di hadapan Teng Bok Kong sekalian bertiga kehadiran bayangan manusia itu agaknya membuat Teng Bok Kong Liok Chiang serta Ong Tia En Siang jadi tertegun tapi buru-buru mereka menjurah seraya berkata menjumpai Leng Chu berempat ternyata yang datang adalah Cun Hang Leng Chu Hei Im Leng Chu, Ciu Hoa Leng Chu serta Teng Soat Leng Chu berempat di antara keempat orang Leng Chu tersebut Molim sekalian pernah bertemu dengan Ciu Hoa Leng Chu serta Teng Soat Leng Chu diam-diam mereka merasa amat terperanjat sementara itu Cun Hang Leng Chu telah maju beberapa langkah ke depan lalu menegur apakah mereka berempat adalah budak-budak asing dari KHO Beng benar sahut Teng Bok Kong seraya menjurah kami telah bersiap-siap akan membunuh mereka semua sebab secara tidak langsung Tia Hoa telah lewas di tangan mereka sambil memutar biji matanya buru-buru Molim maju ke depan kemudian ujarnya seraya menjurah dalam-dalam Leng Chu berempat sesungguhnya bukan begitu persoalannya Cun Hang Leng Chu tertawa-tawa bukan menjawab dia malah bertanya tahukah kalian KHO Beng berada di mana sekarang Molim berpikir sejenaki kemudian sahutnya sekarang kami tidak tahu tapi kami dapat segera mencarinya kami percaya dalam waktu singkat akan berhasil kami temukan bagus sekali Cun Hang Leng Chu tertawa girang nah, adikku bertiga bagaimana menurut pendapatmu menurut penilaian ku merekalah pilihan yang paling ideal Hei Im Leng Chu mengerling sekejap ke arah Cun Hang Leng Chu serta Teng Soat Leng Chu kemudian katanya sambil tersenyum Toa Chi adalah pimpinan dari keempat Leng Chu sudah sepantasnya bila Toa Chi yang mengambil keputusan Siaumoi sekalian tak ada pendapat lain ucapan tersebut bernada mengumpak tapi bermaksud untuk mencuci tangan kontan saja membuat Cun Hang Leng Chu berkerut kening senyuman dingin pun segera menghiasi ujung bibirnya sambil berpaling ke arah Teng Bok Kong sekalian ia segera berkata aku ingin mengajukan satu permohonan kepada Hung Hoat bertiga apakah kalian bertiga sudi memberi muka Teng Bok Kong agak tertegun buru-buru sahutnya bila anda mempunyai suatu permintaan utarakan saja secara terus terang kami pasti akan mentah hatinya Cun Hang Leng Chu seberat tertawa aku mempunyai kegunaan yang lain atas keempat orang Buddha asing ini bagaimana kalau kalian serahkan saja orang-orang tersebut kepadaku kalau memang Leng Chu bermaksud demikian tentu saja ku akan mentah hatinya cuma saja cuma saja kenapa tukas Cun Hang Leng Chu sambil melotot sekujur badan Teng Bok Kong nampak bergetar keras buru-buru ujarnya dengan kepala tertunduk yang aku maksudkan bukan persoalan mereka bertiga melainkan pembunuhan Tia Hu Hoat yang sebenarnya yakni si pelajar Rudin Ho Heng mendengar kata-kata itu Cun Hang Leng Chu sekalian nampak terperanjat sekali Hei Im Leng Chu segera menyela aku dengar si pelajar Rudin ini belum pernah meninggalkan kawasan Pat Wong mengapa secara tiba-tiba ia bisa muncul di daratan Tionggoan padahal sederhana sekali jawabannya kata Ciu Hoa Leng Chu sambil tertawa dingin mungkin dia Cun mendengar kabar tentang kitab Cusaka Tian Goan Bubo sehingga bermaksud mencari bagian Cun Hang Leng Chu mendengus dingin sambil berpaling ke arah Teng Bok Kong tanyanya dimanakah dia sekarang sambil menunjuk ke arah Molim Teng Bok Kong berkata menurut pengakuan orang ini si pelajar Rudin tersebut telah pergi ke lembah hati Buddha kemudian setelah berhenti sejenak katanya lebih jauh kalau dihitung sekarang berarti dalam lembah hati Buddha sudah terdapat Bu Ilo Jin Hifesyo Da Gingan Jin serta si pelajar Rudin tiga orang jago tangguh sambil mengkertak gigi Cun Hang Leng Chu menyela jangankan baru mereka bertiga sekalipun terdapat tiga puluh orang atau tiga ratus orang pun akan kubuat mereka hancur berantakan dan tak seorang pun dibiarkan hidup lalu sambil mengulatkan tangannya kepada Teng Bok Kong sekalian ia berkata lagi kalian boleh mengundurkan diri dari sini Teng Bok Kong saling berpandangan sekejap dengan Liu Chiang serta Ong Tian Xiang kemudian sambil menjura mereka segera mengundurkan diri dari situ sepeninggal ketiga orang pelindung hukum itu Cun Hang Leng Chu mengawasi sekejap wajah Molim sekalian lalu katanya sambil tertawa sebenarnya kalian tingin mati atau hidup buru-buru Molim membungkukan badan dalam-dalam seraya berkata sebenarnya maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk menyampaikan kabar perkataan Leng Chu barusan benar-benar membuat kami susah untuk menjawabnya aku sengaja mengajukan pertanyaan tersebut kepadamu tak lain maksudku agar kalian mengetahui sampai di mana gawatnya keselamatan kalian bila kamu berempat berpikiran dua sudah pasti kematian yang menimpa kamu semua bakal mengerikan sekali kami tak ingin mati berjanji akan melaksanakan perintah Leng Chu dengan setia apakah kau yakin bisa menemukan KHO Beng tanya Cun Hang Leng Chu dengan suara dalam kami yakin bisa menemukannya Molim mengangguk bagus sekali Cun Hang Leng Chu tertawa tapi aku hanya memberi waktu tiga hari kepada kalian bila dalam tiga hari mendatang tetap tanpa berita maka kalian semua akan kubunuh Molim seberang menganggukkan kepalanya berulang kali itu mah gampang dan lagi waktu tiga hari sudah lebih dari cukup buat kami tapi apa yang harus kami perbuat setelah berhasil menemukan dirinya kalian cukup menyampaikan sebuah kabar kepadanya wah itu mah sangat gampang tapi apa yang mesti kami sampaikan katakan kepada KHO Beng bahwa encinya KHO yang Ciu sudah disekap di dalam gua pengikat cinta di bukit Cian San ini dalam tiga hari mendatang dia akan dihukum mati tapi dia bisa menyelamatkan jiwanya kalau mau asal datang dengan membawa kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut akan-akan kuingat baik-baik pesan itu kata Molim kemudian tergagap tiba-tiba Hei Im Lengcu berkata pula dengan suara dalam katakan kepada KHO Beng inilah kesempatan terakhir baginya untuk menyelamatkan cicinya sebab bila sampai lewat tiga hari besar kemungkinan dia cuma akan bertemu dengan jenazah KHO yang Ciu baik-baik setelah hening sesaat Chun Hang Lengcu berkata lagi asal dia telah memasuki daerah terlarang dari bukit ini pasti ada orang yang akan menyambut kedatangannya tapi KHO Beng harus bersikap hati-hati kuharap dia jangan mempergunakan keselamatan cicinya sebagai barang taruhan bila dia berani bermain gila maka yang bakal mampus paling dulu adalah cicinya kemudian setelah tertawa terkekeh-kekeh katanya lagi nah adikku bertiga sekarang kita boleh pulang sungguh tak disangka persoalan ini bisa dilaksanakan dengan lancar hei melengcu sekalian hanya mengangguk tanpa menjawab mereka berempat segera membalikan badan dan berjalan menuju ke arah puncak bukit sepeninggal keempat orang perempuan itu molim baru menyeka peluh dingin yang membasai tubuhnya sambil berbisik di hati sungguh berbahaya sungguh berbahaya dari keempat orang perempuan itu aku kenal dua orang di antaranya kata rumang sambil menghampirinya mungkinkah mereka semua adalah anak buah dari Dewi WNSSST mereka adalah empat orang lengcu bisik molim kepandayan silat yang dimiliki konon jauh lebih hebat daripada pelindung hukum masih untung kita bisa menghadapi mereka secara baik kalau tidak kiwaah bisa berbahaya sekali apa yang mesti kita takuti kata rumang bukankah cukong serta kakek tongkat sakti mengikuti kita secara diam-diam andai kata benar-benar terjadi pertarungan yang bakal sial adalah keempat orang perempuan tersebut tapi hingga detik ini aku tak mendengar pesan cukong lewat ilmu menyampaikan suara aku kuatir cukong tidak ikut datang kemari kata molim sambil celingukan kesekeliling tempat itu mendadak terdengar kha obeng berkata sambil tertawa ringan kalian kelewat mengkhawatirkan soal itu padahal tak sedetik pun kutinggalkan semua tatkala molim sekalian berpaling ke arah sumber suara tersebut tampak kha obeng cinsian kun serta kakek tongkat sakti sedang berjalan keluar dari balik pepohonan ternyata selama ini mereka bertiga bersembunyi hanya tiga kaki dari area tapi kenyataannya tengbok kong serta keempat lengcu sekalian tidak mengetahui akan kehadirannya buru-buru molim maju ke depan memberi hormat katanya oh oh cukong hamba sekalian hampir mati saking cemas dan khawatirnya kakek tongkat sakti segera mengulapkan tangannya seraya berkata aku rasa tempat ini bukan suatu daerah yang aman lebih baik kita mencari tempat yang lain untuk berbincang bincang kha obeng dan cinsian kun segera mengangguki maka mereka pun mengajak molim sekalian meninggalkan tempat tersebut menuju ke kaki bukit lebih kurang limali kemudian sampailah mereka di sebuah bukit meskipun bukit tersebut tidak terlalu tinggi namun bisa melihat keadaan di sekitarnya dengan jelas sambil menunding ke atas kakek tongkat sakti berkata tempat di atas sana merupakan tempat yang amat strategis mari kita berbincang bincang di atas sana dia segera menggerakkan badannya dan berangkat lebih dulu menuju ke atas puncak bukit itu setibanya di atas puncaki dengan wajah serius dan amat berat KHO Beng menatap molim sekalian seraya berkata kalian tak perlu menjelaskan lagi semua pembicaraan yang berlangsung tadi telah kedengar dengan terang tampaknya perubahan yang terjadi bertambah serius cukong harus mencari akal yang bagus untuk menanggulangi persoalan ini soal ini aku mengerti tukas KHO Beng tapi kalian lebih baik pulang dulu ke lembah hati Buddha dan menunggu kedatanganku di situ cukong hendak menyuruh kami pergi ke lembah hati Buddha tanya molim sambil berkerut kening yaa kita harus pergi ke lembah hati Buddha bagaimana dengan cukong sendiri seru rumang pula dengan mata melotot hapukim tak mau kalah dan berseru juga kami sudah bertekad akan mengikuti cukong bila cukong hendak berangkat ke lembah hati Buddha maka kami pun turut ke sana bila cukong tak pergi kami pun tak akan ke situ kalian semua toh sudah mengetahui kata khaobeng serius aku hanya diberi waktu selama tiga hari dalam tiga hari ke depan aku harus berupaya sedapat mungkin untuk menyelamatkan ciciku kemudian setelah berhenti sejenaki terusnya lagi di samping itu aku menyuruh kalian pergi ke lembah hati Buddha tak lain adalah demi memikirkan keselamatan kalian semua sambil menggaruk kepalanya yang tak gatel mulim berkata sekalipun keselamatan jiwa cici cukong amat berbahaya tapi kepergian cukong jauh lebih berbahaya lagi aku rasa lebih baik tiba-tiba ia berhenti bicara dan tidak melanjutkan lagi kata-katanya khaobeng seberang mendengus dingin lebih baik kenapa setelah tertawa rikuh mulim berkata andai kata cukong telah hapal dengan isi kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh itu lebih baik diserahkan saja kepada mereka tidak bisa tukas khaobeng sambil tertawa dingin isi kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut adalah gambar-gambar petunjuk yang tak boleh keliru barang sedikit pun kenapa aku mesti serahkan kepada mereka dan lagi masih ada dua sebab lain yang jelas tak mungkin bisa kuserahkan kitab tersebut kepada mereka sebab apakah itu tanya Molim sambil tertawa getir kesatu Dewi Inun adalah mus besarku yang paling tangguh dia pun merupakan bibit bencana bagi umat persilatan baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi aku tak bisa menyerahkan kedua lembar kunci tersebut kepadanya sehingga dia bisa menyelesaikan pelajaran ilmu silatnya kedua sekalipun aku benar-benar menyerahkan kedua lembar kitab pusaka tersebut mereka belum tentu akan benar-benar membebaskan ciciku dengan begitu saja kalau memang begitu cukong lebih-lebih tak boleh pergi menyerempet bahaya seru Molim semakin cemas lebih baik kita undang datang Dwi Lojin Hwesyo Daging Daging serta pelajar Rudin Hoheng dan Kim bersaudara sekalian dengan kekuatan yang besar berarti kemungkinan selamat pepun semakin besar pula ya betul sambung Mo Kim cepat Cukong Tuh bisa berkunjung ke Syaulim dan meminta para Hwesyo Syaulim untuk menghimpun kekuatan dari pelbagai partai lainnya agar bersama-sama mengepung bukit kianshan ini KHO Beng Seberang mendengus dingin Kenapa sih kalian begitu bohel? Apakah kuatir aku tertimpa musibah Sehingga tak ada orang lain yang bisa mengurutkan Nadi kalian lagi merah padam selembar wajah mulim sekalian Karena jengah, agak tergagap segera katanya Harap cukong jangan salah paham dengan suara dalam KHO Beng Seura berseru, kalian dengarkan baik-baiki Semua persoalan yang telah kuputuskan tak bisa ditawar lagi Ku suruh kalian pergi ke lembah hati Buddha Lebih baik kalian menurut saja Kami seara mentaati perintah kata mulim segera Dengan suara dingin kembali KHO Beng berkata Seandainya nasibku jelek dan tewas dalam peristiwa ini Paling tidak toh masih ada si pelajar Rudin Ho Heng Yang bisa mengurutkan nadi kalian Tak mungkin gak akan membiarkan kalian mampus secara mengenaskan Rumang nampak agak tertegun Kemudian serunya Tapi tua bangka itu berwatak jelek Andai kata dia menolak untuk mengurutkan nadi kami Bukankah urusan menjadi berabe Andai kata sampai demikian Anggap saja nasib kalian memang lagi sial tukas KHO Beng segera Kemudian setelah berhenti Katanya lagi Sebetulnya kalian mau pergi atau tidak pergi Pergi Sahut mulim terkejut Semoga cukong baik-baik menjaga diri Hamba akan segera berangkat secara beruntun dan mundur tiga langkah Sambil memberi tanda kepada rekan-rekannya Tak selang berapa saat kemudian Bayangan tubuh mereka berempat telah lenyap di balik kegelapan sana Sepeninggal keempat orang itu Sambil menghelana pas KHO Beng segera berpaling ke arah Chen Xiangkun Seraya berkata Nona Cheng, bersediakah kau untuk membantu aku mengerjakan sesuatu Tidak bersedia Chen Xiangkun menggeleng sementara KHO Beng masih tertegun Dengan agak emosi Chen Xiangkun telah berkata lagi KHO Kongcu Kau tak usah menggunakan akal untuk mengusirku pergi Setelah aku bertekad menemanimu untuk menanggulangi persoalan ini Tak nanti aku akan meninggalkan dirimu dalam keadaan demikian Tapi KHO Beng menghelana pas panjang Kembali Chen Xiangkun menggoyangkan tangannya berulang kali Menukas perkataannya yang belum selesai Aku cukup memahami maksud hatimu Mungkin aku memang tak bisa membantu dirimu Malah sebaliknya akan menjadi beban untukmu Tapi kau sendiri harus tahu Dalam suatu pertarungan belum tentu hanya ilmu silat yang diandalkan Paling tidak aku toh bisa memberikan ide atau akal lain Nona, aaaai Kalau toh tekadeng sudah bulat Aku titik aku hanya bisa mengucapkan terima kasih Chen Xiangkun tertawa Bila kau berpendapat bahwa kita harus menanggulangi kesulitan ini secara bersama Rasanya sepatah kata terima kasih pun sudah terlalu berlebihan Bagaimana terhadap diriku? Apakah kau pun hendak mengusirku pergi dari sini Sambung kakek tongkat sakti secara tiba-tiba sambil tertawa terkekeh-kekeh KHO Beng tertawa getir Bu Ampue tak berani berbuat demikian Tapi, bukankah Ciampue sedang berusaha untuk mencari Tiancun Yang Ciampue? Aku rasa Ciampue tak perlu membuang waktu lagi Bersambung ke jelit 28 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 selamat menikmati